PENERIMAAN PESERTA DIDIK Kepala sekolah untuk membuat kebijakan pelaksanaan PPDB dengan jalur zonasi. Adanya jalur zonasi mendekatkan siswa dengan sekolah. Pihak sekolah wajib seleksi calon siswa berdasarkan jarak dan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk jalur zonasi, kuota penerima calon peserta didik paling sedikit 90 persen. Diseleksi berdasarkan jarak domisili siswa ke sekolah ya, bukan dari nilai UN atau USBN. Sedangkan sisa untuk 10 persen dapat ditunjukkan untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua yang masing-masing maksimal 5 persen. Bagi calon peserta didik dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, bisa melampirkan bukti keikut sertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan PPDB jalur zonasi, pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!